Seperti halnya narkoba, judi juga sulit untuk diberantas. Psikolog Kassandra mengatakan judi sudah menjadi adiktif atau kecanduan pada sebagian warga. Kecanduan judi sebagai pathological gambling disorder, di mana orang yang mengidap gangguan ini tidak bisa mengontrol diri untuk berhenti berjudi. Kecanduan judi melibatkan kecanduan tentu saja seseorang tidak mampu mengendalikan dorongan-dorongan impuls dari dalam diri. Untuk tidak melakukan itu, jadi justru ada dari dalam dirinya itu terdorong untuk melakukan lagi dan lagi. Kan rasa nyaman tersebut, kalau orang-orang adiksi itu memang ada dorongan untuk mengejar rasa nyaman. Adiksi itu sendiri kan bisa terhadap game, terhadap belanja, terhadap narkoba, terhadap gadget. Jika telah menjadi adiktif, kebiasaan judi sulit dihilangkan. Diperlukan terapi mulai dari fisik hingga obat-obatan untuk menghilangkan kebiasaan judi. Perlunya peran orang tua jangan sampai kebiasaan judi telah tumbuh sejak dini karena semakin sulit dihindarkan. Yang jelas kecanduan itu kan tidak terjadi dalam waktu satu malam. Jadi memang dimulai dari awal pertama-tama, dari kecil nih yang jelas ya. Ada satu pengalaman-pengalaman yang memang diketahui memberikan rasa nyaman. Yang jelas ketika menang itu ada rasa senang. Agar terhindar dari kebiasaan berjudi, sebuah keluarga sejak dini selalu mengamati kegiatan putra-putri Anda saat bermain. Dari Jakarta, Bunga Ayu, Muhammad Khoirudin, Ainews, melaporkan.